Jangan lupa subscribe youtube channel official iNews dan nyalakan loncengnya. Joseph Paul Zhang telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Joseph Paul Zhang telah berstatus tersangka dalam perkara penistaan agama. Joseph diketahui mengunggah sebuah video yang menyatakan dirinya Nabi ke-26. Para skrim Polri segera menerbitkan daftar pencarian orang untuk Joseph Paul Zhang. Polisi berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Imigrasi dan Interpol untuk melacak keberadaan Joseph Paul Zhang yang diduga berada di luar negeri. Hingga saat ini, status Joseph masih sebagai warga negara Indonesia. Yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka. Dalam hal ini, penyidik Direkturat Tindak Bindana Siber Baris Kempori menetapkan dua pasal sekaligus terhadap tersangka, yaitu pasal 156A KUHP tentang penodaan agama dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE dengan ancaman lima tahun penjara. Menanggapi sikap polisi, Zhang kembali mengeluarkan tantangan yang diunggah lewat akun media sosialnya. Nabi didoakan saja supaya pemerintah punya hikmatnya, untuk pemerintah diberi hikmat untuk menyelesaikannya. Sebelumnya, dunia maya dihebohkan dengan pernyataan Joseph Paul Zhang yang mengaku sebagai nabi ke-26 dan juga menyinggung ibadah puasa umat muslim. Pernyataan ini disampaikan melalui forum diskusi video berjudul Puasa Lalim Islam. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews merah. Tim Liputan Ainews merah. selamat menikmati